Kita membahas tentang permasalahan sholawat Nabi SAW bersabda Lata ja'alu qabri'idan Jangan jadikan kuburku seperti hari raya Maknanya Ulama mengatakan Menjadikan ziarah kubur Nabi seperti hari raya Atau menjadikan area kubur Nabi seperti tempat berpesta seperti hari raya Hadis ini bukan larangan untuk ziarah Nabi Karena di dalam riwayat yang lain Nabi bersabda Man haja walem yuzurni fakot javani Bara siapa yang haji tapi gak ziarah kepadaku Maka dia adalah musuhi aku Artinya Nabi SAW itu menganjurkan untuk ziarah Bahkan sebanyak mungkin ziarah Nah maknanya Tidak menjadikan kuburku seperti hari raya Itu adalah tradisi Dari orang-orang jahiliyah Dulu mereka itu Kalau sampai Orang sholahnya mereka itu ada yang mati Maka mereka Kemudian menjadikan patung Orang sholahnya itu Kemudian disembah dan diziarahi terus Sehingga dia berhari rayanya adalah menziarahi patungnya orang sholah itu Itu yang gak dimaui sama Nabi Muhammad Riwayat yang lain juga adalah memahami Nabi mengatakan Jangan engkau jadikan ziarah kepadaku seperti hari raya Setahun sekali, setahun dua kali Tapi ziarahlah sesering Mungkin Dan berbanyaklah sholawat atasku Karena sholawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada Kemudian juga diriwayatkan oleh Rasulullah SAW Itu Nabi bersabda Tidak ada satu orang pun Yang mengucapkan salam atasku Kata Nabi Kecuali Allah Ta'ala Akan mengembalikan ruhku Ke jasadku Sampai aku menjawab salam tersebut Kita Kalau punya kenalan di kontak whatsapp kita Artis atau tokoh Coba kita kirim ucapan salam Dijawab apa enggak? Belum tentu Dibaca aja enggak? Tapi Nabi SAW Sekalipun beliau itu sudah beda alam dengan umatnya Setiap ada umatnya yang mengucapkan salam kepada Nabi Maka Nabi yang Meshul bihadratil ahadiah Yang sibuk dengan hadrahnya Allah SWT Maka Nabi akan berbalik dan menjawab salam daripada siapapun yang mengucapkan salam kepada beliau Dan itu menunjukkan keutamaan Orang yang mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW Kemudian kalau kita perhatikan salam itu isinya apa? Doa Jadi kita ini kalau mengucap makanya Menjawab salam itu hukumnya wajib Sekalipun memulainya itu hukumnya sun Sunnah Saya kalau memulai gini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini hukumnya apa? Sunnah Ini yang jawabnya Hukumnya apa? Jawabnya Wajib Kenapa? Karena saya mendoakan sunnah Kamu balik mendoakan Saya wajib Saya sudah doakan Kamu tidak mendoakan Selamat itu apa? Keselamatan atasmu Rahmat Allah atasmu Keberkahan Allah atasmu Ini kalau kita ngomong sama Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian Nabi jawab salam itu kepada kita Maka kira-kira jawab salamnya Nabi kepada kita itu bermakna apa? Aduh Berarti kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad Berarti kita menjawabkan jawaban salam doa dari Nabi Muhammad SAW Gara-gara sahabat setelah dengar ini Tidak akan berhenti para sahabat itu sering mengucapkan salam kepada Nabi Kenapa? Karena berharap besarnya jawaban salam dari Nabi SAW Yang mereka terima Kalau mereka mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!